Intro Hai, kenalin gue Intan, seorang blogger, traveler, dan sekarang jadi SEO, SEM spesialis di perusahaan digital agency Kalo ngomongin tentang kerjaan gue sebagai SEO spesialis, day to day activitiesnya tuh bisa beragam banget Jadi setiap harinya tuh bisa beda-beda Cuman secara tipikal yang gue lakuin pertama adalah gue ngecek email Ngeliatin apakah akan ada meeting atau ada urgency lain gitu Setelah itu gue akan nge-list tas gue apa aja yang akan gue kerjain hari itu Setelah itu biasanya gue akan ngelakuin secara reguler ngecek nih Google Analytics, Google Search Console, sama dashboard Google Ads Kalo performance-nya masih on track, masih bagus, gue akan lebih santai di hari itu Terus dilanjut sama team alignment dan mungkin meeting sama klien After lunch break biasanya gue akan melakukan menyusun strategi optimisasi dan gue implement juga gitu Kecuali gue udah ngelakuin hal ini sebelumnya jadi gue tinggal implement aja Nah menjelang sore biasanya gue akan koordinasi nih sama team content writer Untuk ngecek progressnya tuh udah sampai mana dan apa aja yang bisa kita lakukan untuk ngeoptimasi konten-konten dari website klien kita Gitu Terus menutup hari ini biasanya gue akan stay up to date sama SEO Jadi yang gue lakukan adalah gue belajar dan baca artikel mungkin gue akan ke forum dan nonton Google Search Central di Youtube Jadi intinya sih belajar aja terus gitu Habis itu paling final check, performance sama cerima lagi Hai, perkenalkan saya Yogi Wandana Saya alumni Revo You dan saat ini bekerja sebagai seorang SEO spesialis di VB Cloud Di sini saya akan sharing tentang day to day seorang SEO spesialis itu seperti apa atau yang saya kerjakan Aku akan kasih tau dulu bahwa tugas seorang SEO spesialis itu cukup dinamis Pasti akan meliputi seperti keyword research, competitor research, SEO on page, content dan technicalnya, SEO off page, dan SEO measurement Nah karena pekerjaan SEO itu cukup dinamis Maka untuk day to day kali ini aku akan jelaskan lebih banyak porsinya untuk mengerjakan technical Karena yang sekarang aku kerjakan adalah porsinya kebanyakan technical Nah kalau di breakdown dari pagi sampai pulang kerja Itu aku pasti pertama pagi-pagi akan monitoring dulu Ya, pakai tools, Google Analytics, Google Search Console, dan Ahrefs Nah matriks-matriksnya yang aku monitor biasanya ada monitor perkembangan traffic, perkembangan ranking, backlink, dan lain-lain Setelah melakukan monitoring, aku biasanya akan melakukan listing task khususnya di technical dan membuat priority-nya terlebih dahulu Membuat priority-nya itu berdasarkan high impact dan low effort itu yang pasti diprioritaskan terlebih dahulu Nah selanjutnya adalah high impact dan high effort Kalau misalkan aku bisa langsung kerjain, aku langsung solving di hari itu juga Tapi kalau misalkan butuh bantuan programmer dan developer, biasanya aku akan set meeting di after break Jadi aku setelah break itu pasti meeting dengan web developer atau programmer untuk mengecek task-task technicalnya apakah sudah disolving atau ada kendala Nah setelah itu, aku akan lanjut ke konten Konten di sini adalah konten artikel ya Jadi aku akan berkoordinasi dengan konten writer internal maupun eksternal Dan aku biasanya akan langsung QC dan mengimplementasikan SEO on page content dan langsung dipublish di website Nah setelah dipublish, aku akan listing dan membuat reporting Jika masih ada waktu di sore hari, aku biasanya cek perkembangan, update Google seperti apa Atau melakukan research ataupun cari ide brainstorming untuk konten selanjutnya Oke seperti itu day-to-day seorang SEO spesialis Semoga bermanfaat ya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax